Ticau Wang Pusa Semuanya pasti sudah tahu Ticau Wang Pusa Kalau sudah bulan 7 Ulang banang Pasti sudah sering Kita melihat rupang dari Ticau Wang Pusa Jadi banyak sekali pengertian yang salah Pandangan salah tentang Ticau Wang Pusa Jadi banyak sekali orang Berpendapat bahwa Ticau Wang Pusa itu Tinggalnya di neraka Jadi pokoknya yang Ticau Wang Pusa Biasanya dilambangkan dengan Seorang biksu Bentuknya seperti seorang biksu Ada yang tidak Memakai topi itu Ada yang Kepala gundur saja Ada yang berdiri Ada juga yang duduk Kalau yang duduk Biasanya kalau Diterata itu sudah biasa Tapi kalau biasanya juga ada Duduk di seekor ini Ini adalah Seekor anjing Nanti akan Jelaskan juga Ticau Wang Pusa ini Duduknya di Seekor anjing Jadi Wang Pusa Pusat naiknya Gajah Eh Pusat naik Gajah Wang Pusa Pusat naik Kalau Ticau Wang Pusa ini Naiknya di Seekor anjing Nah ini juga Ticau Wang Pusa juga Memegang Tongkat ini Namanya Shichang Lalu ada Memegang Mutiara Kalau Ticau Wang Pusa Dia kadang memegang Mutiara Kalau enggak Mutiara ini Dia pasti memegang Seperti Mutiara Yang ada apinya Ticau Wang Pusa Sama dengan Nama Nante Sri Garba Tambah T I aja Udah Siti Garba Nante Tanggung jawabnya Berat ya Apa Ticau Wang Pusa Tidak akan menjadi Buddha Ticau Wang Pusa Ya Ticat beliau Yang begitu besar Ticau Wang Pusa Tidak akan menjadi Buddha Sebelum Neraka Kosong Jadi Menurut Anda Anda semua Mungkin enggak Neraka kosong Enggak Mungkin Mungkin atau tidak Mungkin Kok enggak Percaya Sekali Mungkin Tidak mungkin Sebenarnya Tapi Sampai Kapan 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 Saja Sampai Kapan Yang enggak Tahu Pokoknya Yang bisa Bisa Saja Terjadi Nah pada Saat Neraka Sudah Kosong Tidak Ada Lagi Yang Berbuat Karma Karma Yang buruk Berarti Tidak akan Lahir lagi Di Alam-alam Yang rendah Nah pada Saat itu Mungkin Belial Yang paling Akhir Menjadi Buddha Berarti Semuanya Sudah Mencapai Kesucian Sudah Mencapai Kebudaan Dan Belial Yang paling Terakhir Jadi itu Tekad yang Sangat Besar Sebenarnya Belial Itu Sebagai Bodhisattva Tapi Dari Tekad Saja Kita Sudah Tahu Sebenarnya Belial Sudah Seperti Buddha Jadi Ti Ti Artinya Bumi Sang Artinya Ini Sang Dia Mempunyai Dalam Bahasa Mandari Mempunyai Dua Kata Yang Artinya Sang Sang Artinya Yang Menimpan Ti Bumi Jadi Apa Yang Tersimpan Di Dalam Bumi Itu Semuanya Sudah Ada Jadi Ada Di Dalam Bumi Kan Kita Ada Air Ada Tanah Ada Ada Vitamin Juga Ada Pupu Semuanya Mengandung Makanya Apa Yang Ditanam Di Dalam Tanah Akan Tunggu Jadi Semuanya Sudah Ada Jadi Ti Chang Wang Wang Itu Raja Nah Disini Kita Kita Bisa Belajar Dari Ti Chang Pusat Bahwa Apa Yang Ada Pada Beliau Sebenarnya Sudah Mencukupi Untuk Menjadi Buddha Juga Semuanya Sudah Ada Ya Nah Ti Chang Pusat Jadi Ulang Biasanya Ya Kita Ticang Cing Ya Tentang Tekak Dari Ticang Wang Pusat Juga Jadi Harusnya Beliau Ticang Pusat Pernah Terlahir Sebagai Bama Yang Menolong Ibunya Pertama Kali Dia Bertekad Untuk Menolong Makhluk-Makhluk Di Alam Yang Berda Lalu Pernah Juga Terlahir Sebagai Raja Yang Bertekad Ingin Menolong Makhluk-Makhluk Dulu Baru Mencapai Kebudahan Nah Pernah Lahir Juga Sebagai Seorang Putri Yang Mamanya Terlahir Di Alam Rendah Juga Karena Sering Makan Makanan Dari Seperti Seafood Seperti Kepiting Di Masa Hidup-Hidup Nah Jadi Itu Adalah Tekad-Tekad Dari Ticang Pusat Yang Pernah Menjemah Menjadi Manusia Dan Cara Beliau Bertekad Untuk Menolong Makhluk-Makhluk Terutama Di Alam Yang Rendah Jadi Makanya Sering Disalah Taksir Orang-orang Bahwa Ticang Pusat Tinggal Di Alam Neraka Di Alam Yang Rendah Itu Salah Sekali Lalu Banyak Sekali Yang Berpikir Tidak Berani Untuk Membacakan Ticang Cing Kalau Di Rumah Atau Mantra Dari Ticang Pusat Karena Takut Kalau Membaca Itu Akan Mendatangkan Makhluk-Makhluk Yang Tidak Baik Makhluk-Makhluk Yang Di Alam Rendah Padahal Jelas Sekali Di Ticang Cing Dijelaskan Bahwa Bagi Mereka Yang Melafatkan Nama Ticang Pusat Atau Membaca Ticang Cing Itu Akan Dilindungi Oleh Makhluk-Makhluk Dewa-Dewa Pelindung Dharma Yaitu Jelas Jelas Dalam Tertulis Jadi Kalau Anggapan Bahwa Membaca Ticang Cing Itu Mendatangkan Makhluk-Makhluk Yang Di Alam Rendah Itu Sangat Tidak Benar Sekali Ya Nah Itu Adalah Ticang Wang Pusat Nah Tadi Su Menjelaskan Tentang Anjing Ini Yang Diduduki Oleh Ticang Pusat Nama Anjing Ini Adalah San Ting San Itu Baik Ting Itu Mendengar Nama Anjing Yang Diduduki Oleh Bodhisattva Siti Garba Juga Disebut Ting 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 Itu Langit Ting Itu Mendengar Juga Yang Artinya Mendengar Dengan Sesama San Ting Adalah Seekor Anjing Yang Teringannya Satu Menghadap Ke Atas Dan Satu Lagi Menghadap Ke Bawah Dapat Mendengar Suara-suara Di Dunia Dapat Membedakan Siapa Saja Yang Berbohong Siapa Yang Jujur Melalui Suara Jadi Ticang Pusat Pernah Menjermah Ini Adalah Legenda Yang Terjadi Di Tiongkok Juga Bahwa Dikatakan Bahwa Ticang Pusat Pernah Menjermah Menjadi Seorang Biku Di Hangko Nah 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 Bernama Cincel Cie Pada Umur 24 Menjadi Biku Dan Selalu Membawa Seekor Anjing Putih Yang Bernama Santing Nah Dan Kemana Pun Dia Pergi Apapun Yang dilakukan Oleh Bisu itu Santing Akan Selalu Menemani Di Sampingnya Ya Jadi Kita Lihat Di Gambar Ini Nah Jadi Anjing Ini Dia Mempunyai Tanduk Ya Di Tengah Ini Ada Tanduk Satu Selanjutnya Adalah Tase Cepusat Maha Stama Prata Bodhisattva Ya Kalau Kita Lihat Ini Di Vihara Metajaya Kan Sivam Sansen Kan Ada Yang Di Tengah Amit Hovo Lalu Yang Di Kanan Konsing Pusat Lalu Yang Bagian Kiri Adalah Tase Cepusat Nah Tase Pusat Juga Sama Seperti Pusat Pusat Memegang Bunga Teratai Ya Nah Untuk Membedakannya Ya Ini Beliau Berdiri Di atas Bunga Teratai Memegang Bunga Teratai Lalu Di Kepalnya Bagian Lampunya Ini Ada Bentuknya Semacam Seperti Kendi Ini Berisi Abu Dari Ibu Dari Ibu Sebelum Mencapai Bahwa Ini Adalah Abu Dari Ibu Taset Taset Sepusat Dari Se Ini Seperti Singa Yang Beneran Ya Enggak Juga Ada Campuran Udah Yang Merupakan Hiasan Bagi Bangtan Dengan Assitektur Tradisional Cina Diretakkan Di Depan Pintu Gerbang Istana Biasanya Istana Kaisa Di Kuil Buddha Wihara Tempat Makan Atau Kediaman Orang-orang Yang Penting Ya Jadi Kalau Orang Biasanya Di Tiongkok Dulu Kalau Rumanya Ada Singa Ini Wah Ini Pasti Orang-orang Yang Penting Orang-orang Yang Kedudukan Nah Ini Sebenarnya Ada Jantan Dengan Betina Singa Batu Jantan Diletakkan Di Bagian Kiri Sedangkan Yang Betina Diletakkan Di Sebelah Kanan Ya Seberat Sesuai Dengan Tradisi Cina Yang Mengatakan Nan Chuo Niyo Ya Nan Chuo Niyo Laki-laki Perempuan Itu Selalu Di Kanan Nan Chuo Niyo Ini Sama Juga Ya Kalau Kita Di Batisara Kan Yang Laki-laki Di Kanan Perempuan Di Kiri Ya Singa Jantan Dilambangkan Membawa Sebuah Bola Dengan Kaki Depan Sebelah Kanan Ini Ini Yang Diinjak Adalah Bola Dunia Menginjak Dunia Mulut Terbuka Seperti Sedang Mengucak Aum Seperti Mengaum Melambangkan Kekuatan Yang 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 Ini Yang Biasanya In Dengan Yang 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 Positif Ya Memberi Jadi ini Kalau Lihat singa Dia menginjak Ini Bola Dunia Nah Kalau Yang betina Singa Betina Dilambangkan Sedang Mengasuh Anaknya Di kaki Depan Sebelah Kiri Mulut Tertutup Melambangkan Kekuatan In Kita Kan Seling Ngomong Yang Ini Itu Wanita Negatif Yang Artinya Menerima Yang Jantan Memberi Lambang Juga Dengan Memberi Yang Wanita Yang Betina Melambangkan Menerima Jadi Kalau Di bawah Kakinya Ada Seekol Singa Kecil Itu Pasti Yang Betina Makna Dari Singa Batu Singa Batu Sebenarnya Berbeda Dengan Bentuk Singa Yang Sebenarnya Masih Beda Sekali Lamputnya Aja Beda Singa Batu Selalu Digambarkan Menarik Dengan Hidung Yang Besar Nah Orang Tiongkok Suka Hidung Yang Besar Karena Kalau Dikatakan Hidung Yang Besar Itu Membawa Hoki Membawa Rezeki Mata Yang Bulat Monjol Lalu Mulut Terbuka Lebar Dengan Rambut Keriting Serta Kaki Yang Kokol Sebenarnya Bila Dilihat Lebih Merit Kucing Dan Anjing Tapi Ini Dikarenakan Selain Sebagai Simbol Perlindung Pengusir Hawa Jahat Selain Itu Batu Singa Dipahat Sebagai Simbol Menyambut Pengunjung Jadi Ini Ditaruh Melambangkan Kekuatan Juga Untuk Mengusir Hawa Jahat Juga Jadi Juga Ditandakan Sebagai Menyambut Pengunjung Makanya Sering Ditaruh Di Depan Pintu Sehingga Menjadi Sebuah Lambang Raja Dari Segala Binatang Raja Hutan Karena Kegagahannya Keangkerannya Dan Kekuatannya Selain Itu Juga Dianggap Sebagai Lambang Untuk Mengusir Kejahatan Dan Perlindungan Digunakan Untuk Menunjukkan Peringkat Ini Tadi kan Saya mengatakan Kalau di rumah Seseorang Pejabat Atau Orang yang Penting Pasti Ada Singa Ini Yang Menunjukkan Peringkat Atau Kedudukan Seorang Pejabat Negara Dengan Melihat Jumlah Gundukan Yang Diperikan Oleh Lambut Keriting Pada Kepara Singa Nah Ini Contohnya Pejabat Tingkat Satu Memiliki Tiga Belas Gundukan Yang Akan Menurun Satu Gundukan Setiap Turun Satu Peringkat Nah Jadi Misalnya Pejabat Tingkat Satu Dia Ada Tiga Belas Gundukan Ini Lambutnya Lambut Di Singa Itu Ada Tiga Belas Kalau Makin Tinggi Ini Bundukannya Makin Banyak Jadi Orang Bisa Melihat Oh Ini Pejabat Tingkat Berapa Ini Kan Dulu Kalau Di Tiongkok Nah Lihat Dari Ini Singa Bola Yang Berada Pada Patung Singa Janta Melampangkan Kesatuan Seluruh Negeri Seorang Raja Dia Bermasuk Untuk Menyatukan Selalu Dilampangkan Dengan Kekuasaan Jadi Menginjak Bola Dunia Ini Yang Seperti Bawa Seluruh Dunia Itu Dibawa Kekuasaannya Anak Singa Pada Patung Singa Betina Melupakan Sumber Kebahagiaan Ya Kalau Perempuan Menikah Tidak Punya Anak Kan Dikatakan Tidak Bahagia Jadi Dilambangkan Dengan Kesuburan Singa Bukan Binatang Asri Dari Tiongkok Sebenarnya Di Tiongkok Tidak Ada Singa Ketika Kaisal Cang Ini Dinasti Han Han Canti Dari Han Timur Dinasti Han Raja Patria Mempersembangkan Singa Kepada Kaisal Singa Lainnya Dipersembangkan Oleh Sebuah Negara Di Daerah Tengah Asia Pada Tahun Berikutnya Jadi Patung Singa Pertama Dibuat Pada Permulaan Han Timur Jadi Dulu Ini Ada Seorang Kaisar Raja Patria Mempersembangkan Singa Kepada Kaisar Di Tiongkok Karena Di Tiongkok Itu Tidak Ada Binatang Tidak Ada Singa Jadi Dipersembangkan Sampai Akhirnya Dibuat Bentuk Rupangnya Selanjutnya Kita Akan Lanjut Aturan Aturan Di Vihara Kalau Ini Mungkin Kalian Sudah Sudah Tahu Jadi Su Akan Membahas Sekilas Saja Karena Kemarin Terutama Untuk Umat Yang Harus Tahu Ini Nanti Tidak Boleh Memakai Sandal Tidak Boleh Gossip Itu Yang Harus Dilakukan Di Vihara Aturan Aturan Yang Kalian Baca Di Aturan Di Samaneri Semuanya Udah Mencakup Di Sini Semuanya Nah yang paling penting adalah tidak berjalan di bagian tengah vihara, ini tengah vihara maksudnya di baktisara ya, tidak berjalan di tengahnya, apalagi namaskara di tengah, itu enggak boleh. Nah ini kita lupamakan sebagai baktisara, ini lupang buddha di sini, ini meja artar kan, nah di sini ini ada paitien dua, ini paitien ini yang bulan ini biasanya untuk kepala vihara, atau di sini kadang bisa satu juga. Nah yang di sini itu bagian untuk orang yang susu, yang memberikan persembahan, kalau wangke, kebatian sore. Jadi paitien-paitien ini enggak boleh sembarangan suka-suka misalnya kita datang langsung kita namaskarannya di sini, enggak boleh. Karena yang berdiri di sini itu adalah orang-orang ketentu, apalagi yang di sini ini hanya cuma kepala vihara yang boleh berdiri di sini, kalau enggak kepala vihara ya misalnya kepala vihara yang enggak ada harus tancah, tancah, aseh. Jadi kalau kita ke vihara orang lain, dia pun kita sebagai sanggah, kita namaskarannya di bagian kiri kanan ini aja, enggak boleh di bagian tengah. Dia pun kita sebagai sanggah, kita jangan, oh saya ini sanggah jadi paitiennya juga harus di tengah, enggak boleh seperti itu, jadi paitiennya di sini saja. Apalagi vihara itu kalau ada sanggahnya, kita enggak boleh paiti di bagian tengah. Memasang dupa. Nah dupa sini melambangkan hati dupa yang berarti memberi penghormatan. Dupa bisa juga melambangkan harumnya dharma. Bila dupa tidak disuluk maka harumnya tidak menyebab. Begitu juga dengan dharma ajaran Buddha. Bila dilaksanakan maka orang yang melaksanakannya akan harum namanya. Jadi dupa itu harus dinyalakan, harus dibakar, baru ada harumnya keluar. Dharma juga seperti itu harus dilaksanakan, baru akan terasa kebahagiaan, manfaat dari dharma itu. Menancapkan satu dupa berarti seterus hati memberi persembahan pada Buddha. Tak ada pikiran lain, tak ada dualisme, tidak terbawa oleh nafsu. Ya biasanya ya itu kita menancapkan, kalau enggak satu ya tiga. Nah jarang sekali yang genap, semuanya biasanya ganjil. Jadi kalau yang seperti ini ya, ini yang seperti ini yang dupanya banyak itu ya biasanya yang dipai-pai. Di kelenteng, lalu painnya seperti ini. Kalau kita udah agama Buddha biasanya cuma dupa itu dilambangkan dengan satu atau tiga aja. Paling banyak tiga. Menancapkan tiga dupa berarti memberi persembahan pada Buddha, Dhamma, dan Sanggha. Atau bisa juga berteka, sila, samadhi, dan panya. Tiga ya. Nah, harusnya ini kalian juga udah tau kan? Halo? Sudah tau. Nah ini udah diajar. Jadi saat menghormat dengan menggunakan dupa, saat dupa dinyalakan, kita membaca Om Amiri Tawuhun 4 atau 7 kali. Kanan tiga kali, kiri tiga kali, dan kembali ke kanan satu kali. Nah ini kita mengucapkan syair. Ya. Yang ini artinya semunga wanginya dupa atau bunga ini menerba ke sepuluh penjuru. Di persembahkan pada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sanggha. Lalu juga pada Dewa Naga, Pelindung Dharma. Fusin, kayak mengharumi, diikhtari gitu ya. Semoga wanginya ini menyebar ke seluruh lu dan semua makhluk yang mencium bau ini bersama-sama memasuki kebijaksanaan Buddha. Dengan menyalakan dupa aja, kita juga bertekad. Nah ini menancapkan dupa. Yang pertama, kalau tiga, kalau satu ya pasti di tengah-tengah, jangan bengkok-bengkok. Kalau tiga, kan jarangkali dua. Tiga, pertama tancap dulu bagian kanan dengan tangan kiri. Yang kedua, dengan tangan kiri juga, di bagian kiri. Yang ketiga, di bagian kanan, dupa ketiga dengan tangan kanan. Ini memang ada beberapa versi ya. Sudah cari beberapa versi di buku juga ada yang misalnya, dia pertama tancap dupa tengah dulu. Habis itu kanan. Habis itu baru kiri. Tapi ada juga yang kiri, kiri dulu, lalu kanan. Jadi ini memang ada beberapa versi sih. Lalu yang kita ambil pada saat kita menancapkan dupa yang pertama, harus tegak ya. Kalau kita saat menancapkan dupa itu harus tegak. Kita bertekad, ya itu Tuhan ICE, bertekad memutuskan segala hal-hal yang negatif. Ya, ICE, E. E itu sering sekali diartikan dengan kejahatan. Su, mau bertanya. Hal yang negatif dengan kejahatan sama atau tidak? Tidak, Su. Contohnya? Contohnya kalau dia hal-hal yang jahat itu, dia halnya mungkin lebih kasar, Su. Misalnya membunuh atau apa. Tapi negatif ini enggak hanya membunuh, tetapi dengan pikiran dia itu hal negatif, Su. Dengan pikiran yang jelek aja itu hal yang negatif. Tanpa ada tindakan pun itu termasuk negatif. Iya, misalnya kalau kalian males-malesan, udah pagi mau bangun, masih males-malesan tidur, itu juga hal yang negatif. Main game terus, itu juga hal negatif, tapi itu bukan hal yang jahat. Main game, males-malesan, atau nonton film Korea terus, itu negatif. Jadi makanya berteka untuk memutuskan hal-hal yang negatif. Yang negatif itu tindakan yang lebih terintih lagi, lebih kecil lagi, lebih halus lagi. Nah, kalau kejahatannya seperti membunuh, mencuri, berbohong, itu baru disebut jahat. Tapi jahat pasti negatif, negatif belum tentu jahat. Nah, yang dupa kedua adalah yin siu i cek san, bertekad untuk melakukan, menumbuh kembangkan segala hal yang positif. Dupa ketiga, setu i cek tong sen, bertekad untuk menolong semua makhluk. Dari menyerahkan dupa, dari menancangkan dupa, kita selalu diajari untuk bertekad. Selalu ingat akan makhluk yang lainnya, menolong makhluk yang lainnya. Jadi harus diingat, dupa harus ditancakkan tegak lulus, tak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri. Setelah selesai menancakkan dupa, kita wenshin, baru kembali ke tempat. Nah, cara memberi hormat dengan dupa yang berkaki ini. Nah, ini dupanya yang punya kaki. Jadi, berbeda sekali dengan kalau di kelenteng atau pai-pai. Tapi, kalau kita yang agama Buddha, biasanya kita memegang dupa itu sudah lulus seperti ini. Ditaruh di bagian kening. Jadi, orang kalau melihat saja ini sudah tahu ini sebenarnya ada belajar atau tidak. Nah, ini untuk dupa yang punya kaki. Ini lebih gampang. Tapi, kalau misalnya untuk dupa yang tidak ada kakinya, misalnya bentuk lingkaran seperti ini atau bentuk seperti ini. Atau bentuk yang misalnya dia cuma panjang tapi tidak ada kaki. Pegangnya seperti ini, semua sama. Ditaruh di dahi dengan kedua tangan, jari terenjuk dengan jari ibu mengapik dupa tersebut. Terlihat seperti contoh. Nah, ini cara penghormatan. Cara penghormatan dalam agama Buddha memiliki banyak cara. Salah satunya adalah dengan Anjali. Kata Anjali sudah sering kita dengar dan lihat, mestipun masih jarang yang melaksanakannya. Jadi, kita bertemu dengan sesama umat, sesama umat Buddha atau kepada sangga. Kita harus melakukan Anjali. Kata Anjali adalah bahasa paling mempunyai pengertian, merangkapkan kedua tangan di depan dadah sebagai tanda penghormatan. Jadi, Anjali merupakan salah satu menghormati orang lain juga. Dalam agama Buddha, selain Anjali menghormati orang lain, ada juga Namaskara, Pradadak Sina. Namaskara menghormati dengan cara bersujud, Pradadak Sina menghormati dengan cara mengiringi OJ yang dihormati dengan bersikap Anjali. Ini adalah cara penghormatan. Nah, ini Anjali kita tahu. Lalu yang bentuknya kalau tangannya seperti ini, ini namanya Fang Chang atau Diana Mudra. Jadi, kalau misalnya, biasanya ini, biasanya kalau kalian nanti kalau ke Taiwan atau apa, nah, pada saat gurunya mau membelikan ceramah atau apa, kalau harus ikat He Chang. He Chang, Anjali. Nanti gurunya akan mengatakan Ching Fang Chang. Nah, Ching Fang Chang. Jadi, bentuk tangannya akan seperti ini. Diana Mudra. Nah, Anjali, Namaskara, dan Pradadak Sina sebenarnya adalah tradisi orang India dalam menghormati orang lain. Ini tidak berbeda dengan orang Indonesia yang bila bertemu dengan orang lain bersalaman, sungkeman kita bilang. Juga tidak berbeda dengan orang Arab jika bertemu saling berperlukan dan bersentuhan pipi. Demikian juga dalam tradisi Cina yang jika bertemu orang memberi sojak atau menghormat dengan cara mengepalkan kedua tangan. Tahu kan? Kalau dulu kita lihat di feeling-filling Tiongkok, orang memberi salam itu dengan tangan yang dikepalkan gini. Nah, itu sama. Nah, ini sebenarnya bentuk penghormatan juga. Kenapa Anjali juga diraksanakan oleh umat beragama buddha. Ini dikarenakan agama buddha berasal dari India. Kalau agama buddha dari Jepang mungkin cara menghormatnya sudah tidak beranjari, tetapi dengan menghormat. Di samping itu, ya ini memang tradisinya sebenarnya dari India, diambil dari kebudayaan tradisi di India. Karena tidak bertentangan, makanya diambil. Jadi dengan demikian, sika Anjali tidak hanya diraksanakan oleh umat buddha saja, tetapi juga oleh orang-orang India pada umumnya yang bukan beragama buddha. Karena ini adalah kebudayaan dari India. Jadi kalau di India mereka beranjari, belum tentu mereka itu beragama buddha. Nah, mana Anjali? Sika memberi hormat dan bersuduk dengan merangkakan kedua telapak tangan di depan dada, yang berarti sebagai lambang dari bunga teratai yang masih kuncuk. Setiap manusia mempunyai benih kebudayaan, juga sebagai lambang pikiran yang menyatu. Jadi ini diambangkan bunga teratai yang masih kuncuk, jadi perlu melatih diri lagi. Juga pikiran yang menyatu, harus disatukan supaya pikirannya enggak kemana-mana. Karena kalau dengan sikap seperti Anjali ini, kita memberi hormat juga, pikiran kita akan lebih fokus. Jadi kelihatan juga kita enggak seperti bermalas-malasan. Karena dengan begini, kita akan lebih perhatian kepada tindakan kita. Nah, Wenxin. Wenxin sebenarnya kalian sudah tahu juga, ini juga sebagai salah satu penghormatan. Ini cara Wenxin sudah enggak usah disebutkan lagi. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi Wenxin kalau bisa, kalian yang masih muda itu harus 90 derajat ya. Jangan seperti orang tua saja ya. Nah, lalu ini diletakkan di dahi, pas di tengah-tengah dahi. Ya. Harus 90 derajat. Kita lihat videonya ya. Oke. Ya, lakihan Anjali. Wenxin. Tangan yang bersifat. Nah, jadi 90 derajat ya kalau bisa. Jadi di sini pada saat ini di bungku tangan sudah berubah ya. Nah, kalau Wenxin bilang memegang buku suta. Ya, seperti ini ya. Kalau kita harus Wenxin, tidak usah harus membungkuk seperti itu. Tapi cuma buku diangkat setinggi dahi. Ini sudah Wenxin bilang memegang buku suta. Nah, ini ya. Nah. Ini yang pertama adalah Yang Liu Kuan In. Karena dia memegang ini Yang Liu. Oh. Kalau meratih Yang Liu Fa. Untuk menghilangkan segala penyakit. Jadi jasmani maluk hidup. Ini di salah satu tangan seribu Kuan In. Chen Fo Kuan In. Chen So Chen Yang Kuan In. Kuan In. Kuan Sin In Prusat yang seribu tangan. Ada juga tangannya yang ke-40 juga memegang Yang Liu dengan botol. Untuk memberikan air kandung. Untuk mengurangi bencana pada maluk hidup. Jadi di Chen So Kuan In yang tangannya yang ke-40 juga ada yang memegang Yang Liu ini. Kalau di 33 Kuan In ini, Yang Liu Kuan In adalah yang pertama. Yang memegang Yang Liu. Oke. Kita akan lihat videonya ini. Kuan Sin Pusat San Su San Sen Yang Liu Kuan Im. Kita akan lihat ceritanya. Dia bilang ada seorang arahan yang ingin bertemu. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang banyak yang serakah ya? Kuan Sin Pusat datang ke daerah ini dan mengatakan bahwa dia akan muncul besok harinya. Jadi semua orang datang untuk melihat Kuan In Pusat. Mereka menunggu Kuan Sin Pusat datang. Karena kan diberitakan bahwa Kuan In Pusat akan datang. Tapi Kuan In Pusat datang, dia menjemah menjadi seorang ini, orang tua yang meminta-minta. Untuk melihat siapa yang hatinya baik. Minta makanan. Tapi semua orang enggak mau mengeri. Dia pergi ke rumah-rumah untuk meminta makanan, tapi tidak ada yang memberikan makanan. Makannya dia bilang semua orang di sini sangat pelik, makannya banyak sekali bencana. Dia bilang, orang ini mengira bahwanya apakah ini Kuan Sin Pusat. Lalu dia bertanya, apakah karena orang di sini pelik, makannya begitu banyak bencana. Nah, orang ini lalu dia memberikan dana untuk mendirikan pihara, lalu berdana kepada sangga juga. Dia juga bertobat. Cantik. Jadi, dia mengatakan kepada orang ini nanti malam jam berapa, kumpulkan semua orang untuk dia akan, Kuan In Pusat akan menampakkan dirinya. Ini banyak orang yang tidak percaya. Mengapa? Cuma kamu yang bisa melihat, kenapa kita enggak gitu. Mereka berterima kasih karena Buddha memberi poin sebuah memberi kesempatan untuk berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.